Ada orang yang mengatakan, biarlah orang lain yang mencemaskan mereka ini. Ada yang berkata juga, aku harus mencemaskan dan melakukan sesuatu bagi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, Yolus dalam bacaan pertama mengatakan kepada kita semua, Barang siapa yang lahir dari Allah, Mau tidak mau harus mengasihi sesamanya, Karena Allah itu adalah kasih. Mari kita mencoba untuk menanggapi sabda Tuhan ini, Menghayati hidup sebagai putra-putri Allah ini, Dengan kepekaan terhadap situasi yang dialami oleh saudara-saudari kita, Orang-orang terdekat kita yang membutuhkan bantuan. Mari kita mengungkapkan kasih itu, Dengan keberanian untuk mengambil tanggung jawab, Atas orang-orang yang mengalami kesulitan di sekitar kita. Mari kita mengungkapkan kasih itu, Dengan keberanian untuk berbagi terlebih, Bersama dengan mereka yang sungguh-sungguh menderita, Dan membutuhkan pertolongan kita. Hai dunia gembira, Dan sang mutra cukup, Di hatimu hari malam, Bersama bersyukur, 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan Semoga Allah yang Maha Kuasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan menghantar kita Ke hidup yang kekal Marilah berdoa Allah Bapak Maha Penyayang Kami dapat mengenal Engkau lebih dalam Apabila kami berani saling mengasihi Kami mohon Berilah kami daya kekuatan itu Agar dalam hidup Agar dapat hidup rukun dan damai Dengan saling membantu Menjaga dan melindungi Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau Dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Saudara-saudaraku terkasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah Kasih Allah dinyatakan Di tengah-tengah kita Yaitu Bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita Dan telah mengutus anaknya Sebagai silih bagi dosa-dosa kita Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Segala bangsa di bumi ya Tuhan Sujud menyembah kepadamu Segala bangsa di bumi ya Tuhan Sujud menyembah kepadamu Ya Allah berikanlah hukummu kepada raja Dan keadilanmu kepada putra raja Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan Dan menghakimi orang-orangmu yang tertindas dengan hukum Segala bangsa di bumi ya Tuhan Sujud menyembah kepadamu Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya Dan damai sejahtera berlimpah Sampai tidak ada lagi bulan Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut Dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi Segala bangsa di bumi ya Tuhan Sujud menyembah kepadamu Tuhan mengutus aku Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Markus Begitu banyak orang mengikuti Yesus Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai kembala Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka Ketika hari mulai malam Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Suruhlah mereka pergi Supaya mereka dapat membeli makanan Di desa dan di kampung-kampung sekitar ini Tetapi jawab Yesus Kamu yang harus memberi mereka makan Kata mereka kepadanya Jadi haruskah kami pergi membeli roti Hanya dengan 200 dinar Dan memberi mereka makan Tetapi Yesus berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Sesudah memeriksanya Mereka berkata Lima roti dan dua ikan Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu Supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok Di atas rumput hijau Maka duduklah mereka Berkelompok-kelompok Ada yang seratus Ada yang lima puluh orang Setelah mengambil lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada para murid Supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu Begitu juga ikan itu Dibagi-bagikannya kepada mereka semua Dan mereka semua makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti Dua belas bakul penuh Belum termasuk sisa-sisa ikan Yang ikut makan roti itu Ada lima ribu orang laki-laki Demikianlah sabda Tuhan Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Seorang yang ahli dalam bimbingan rohani Mengatakan demikian Kasih itu Membuat orang yang memilikinya Tidak pernah bisa diam Kasih itu mendorong seseorang yang memilikinya Untuk terus berbuat sesuatu Kasih itu aktif Hari ini dalam Injil kita bersama-sama mendengar kisah Dimana begitu banyak orang Yang merindukan untuk mendengarkan pengajaran Yesus Bahkan boleh dikatakan Sampai tidak mengenal waktu Tiba saatnya Bahwa mereka harus berhadapan dengan kenyataan Hari sudah mulai gelap Mereka rupanya kelelahan dan kelaparan Terhadap situasi seperti ini Ada dua reaksi yang berbeda Reaksi pertama ditunjukkan oleh para murid Ketika melihat kenyataan bahwa orang banyak itu Lelah dan kelaparan Mereka menyuruh Yesus Supaya Yesus Menyuruh orang-orang itu Pergi Dan mencari makan Di desa-desa dan kampung terdekat Singkatnya Para murid mau mengatakan Biarlah orang lain Yang mengurusi mereka ini Reaksi kedua ditampilkan oleh Yesus Dengan mengatakan kepada para murid Kamu yang harus memberi makan Yesus mau mengatakan Orang-orang ini lelah dan lapar Kamu harus melakukan sesuatu Bagi mereka Saudara-saudariku yang terkasih Selalu ada saja Orang-orang yang sekalipun Melihat kesulitan besar Di alami sesamanya Sedikitpun tidak tergerak hatinya Untuk berbuat sesuatu Melepaskan tanggung jawab Dan biarlah orang lain Yang repot Yang bertanggung jawab Atas kesulitan besar itu Tetapi pada saat yang sama Ada juga orang-orang Yang secara spontan Melihat penderitaan Dan kesulitan orang lain Terpanggil Untuk berbuat sesuatu Ada orang yang mengatakan Biarlah orang lain Yang mencemaskan mereka ini Ada yang berkata juga Aku harus mencemaskan Dan melakukan sesuatu Bagi mereka Saudara-saudariku yang terkasih Yohannes dalam bacaan pertama Mengatakan kepada kita semua Barang siapa yang lahir dari Allah Mau tidak mau Harus mengasihi sesamanya Karena Allah itu adalah kasih Mari kita mencoba untuk Menanggapi sabda Tuhan ini Menghayati hidup Sebagai putra-putri Allah ini Dengan kepekaan terhadap situasi Yang dialami oleh Saudara-saudari kita Orang-orang terdekat kita Yang membutuhkan bantuan Mari kita mengunggapkan kasih itu Dengan keberanian untuk mengambil Tanggung jawab Atas orang-orang yang mengalami Kesulitan di sekitar kita Mari kita mengunggapkan kasih itu Dengan keberanian Untuk berbagi Terlebih Bersama dengan mereka Yang sungguh-sungguh menderita Dan membutuhkan pertolongan kita Semoga Tuhan memberkati kita semua Marilah menyatakan misteri iman kita Wafatmu Tuhan kami wartakan Kebangkitanmu kami muliakan Hingga engkau datang Dengan cinta kasihnya yang melimpah Allah telah menaruh cinta kasih kepada kita Sehingga mengutus puteranya Dalam rupa manusia lemah Marilah berdoa Allah Bapak Maha Pengasih Santaban Rohani telah kami sambut Dengan penuh rasa syukur Perkenankanlah kami Senantiasa menelah dan hidup Kristus Puteramu Yang penuh cinta kasih Bagi manusia Sebab dialah Tuhan Pengantara kami Tuhan bersamamu Semoga Allah yang Maha Kuasa Memberkati saudara-saudari Bapak dan putera Dan roh kudus Saudara-saudari yang terkasih Perayaan negaristi sudah selesai Pergilah dalam damai Sambil memuliakan Tuhan Dengan hidupmu Syukur kepada Sambil memuliakan Tuhan Terima kasih